Mengawali informasi yang pertama, Jawa Timur menyayangkan masih banyaknya jabatan strategis di sejumlah dinas di Banyuwangi yang hingga kini dijabat oleh PLT atau pelaksana tugas. Dari data yang ada, setidaknya ada 11 kursi kepala organisasi perangkat daerah yang masih dijabat PLT tersebut. Bahkan, satu di antaranya ada pula kursi jabatan yang kosong, yakni kursi staf ahli bidang perekonomian dan keuangan. Banyaknya kursi organisasi perangkat daerah yang dijabat oleh pelaksana tugas atau PLT menjadi sorotan dewan, sebab hal itu dianggap menghambat kinerja pemerintah daerah untuk mengambil keputusan. Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Ruliono, mengatakan bahwa saat ini setidaknya ada 11 kursi kepala organisasi perangkat daerah atau OPD yang masih dijabat PLT, termasuk salah satunya sekretaris DPRD. Tak hanya itu, ada pula kursi yang masih kosong atau tidak ada yang menjabat, yakni kursi staf ahli bidang perekonomian dan keuangan. Padahal, berdasarkan aturan Menpan RB, jabatan PLT tersebut hanya dapat dijabat maksimal 6 bulan. Namun faktanya, banyak PLT di Banyuwangi yang menjabat lebih dari 6 bulan. Sehingga, aturan tersebut kontradiktif dengan kenyataan yang ada di pemerintahan Banyuwangi. Politisi dari Partai Golkar itu berharap kepada Bupati Banyuwangi Ipuk Vistian Dhani, yang sudah 1,5 tahun lebih menjabat, bisa mengambil keputusan yang tegas dan tepat. Sebab, dengan banyaknya PLT ini, akan menghambat kebijakan-kebijakan yang mementingkan rakyat. Oleh sebab itu, sudah seharusnya Bupati Ipuk berani mengambil keputusan dalam menetapkan status PLT menjadi definitif. Seharusnya, Bu Ipuk ini kan sudah 1,5 tahun, bisa mengambil kebijakan itu. Jangan ada lagi lah PLT-PLT yang ada di Banyuwangi ini. Karena ini menyangkut, regenerasi juga. Ya kan? Oh, kalau PLT, oh kalau kepala dinasi ini pensiun, nanti ya di bawahnya ini kan ada kesempatan juga kan itu kan. Tetapi kalau PLT-PLT di sisi lain, PLT-nya juga mau mengambil strategis takut bertentangan dengan topoksinya, di sisi lain ya akhirnya nunggu melapor ke Bupati. Ini kan enggak efektif secara pelayanan kepada masyarakat dan dinjang karir yang dimiliki oleh pegawai-pegawai tersebut. Kan kasihan Pak, orang menjadi pegawai negeri kan tidak mudah kan itu kan. Kita ya harus menghargai itu pengabdiannya kepada negara, prestasinya. Lekor PLT-PLT aja kan repot gitu kan gitu kan.